Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Halo, kawan-kawan semua. Dimana pun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf, Mang. Itu Aril Mang, bukan Mang Akil. Oh, I'm sorry, Google. Tidak ada maksud. Yaudah, lanjutin aja, Google. Ampun, Mang. Ampun. Sama, Mang aja deh. Biar sih, tadi. Oke, siapa takut. Thank you, Google. Di sini sudah saya jajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebo atau sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan seniman, jadi semai pus gitu kan ya. Solusin. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan. Untuk kasus kali ini, Mang Akil akan berbagi mengenai prediksi soal mengenai kompetensi bidang untuk kesehatan. Di bidang kesehatan, kalau pendidikan sudah Mang Akil upload sebelumnya, tinggal mungkin pertemuan berikutnya akan menyusul untuk bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan, Mang Akil berharap dengan adanya video ini bisa mempermudah kawan-kawan. Dan ketika kawan-kawan merasa dipermudah, mudah-mudahan Allah juga mempermudah Mang Akil ya gitu ya. Jangan lupa doakan selalu Mang Akil agar selalu tetap sehat. Agar selalu tetap dalam keadaan sehat. Biar Mang Akil tetap bisa berbagi kebaikan kepada orang yang lain gitu ya. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Oke, ini soalnya kayak gini. Berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, dikatakan bahwa setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin operasional dari A. Menteri Kesehatan, B. Menteri Keuangan, C. Pemerintah Pusat, D. Pemerintah Kabupaten, E. BPJS. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang klasifikasi dana. Jadi, Permenkes ini kalau mau tahu, ini kita tulis ya, Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang, tentang, tentang apa? Tentang klasifikasi, pengklasifikasian rumah sakit nantinya itu klasifikasi ya, dan perizinan rumah sakit, perizinan, dan perizinan rumah sakit. Jadi, kalau kawan-kawan mau tahu, oh ternyata perizinan rumah sakit itu diaturnya di sini, kawan-kawannya di dalam Permenkes nomor 56 tahun 2014. Dan, untuk rumah sakit kelas A, dia itu harus memiliki izin operasional siapa? Nah, H ini tercantum dalam, H ini tercantum dalam pasal 64-nya kawan-kawan. Jadi, Permenkes nomor 56 tahun 2014 dan pasal, pasal 64-nya kawan-kawan. Di mana di sana dikatakan bahwa izin operasional, izin atau solusi, ditulis dulu ya, ditulis aja ya, nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, biar tahu aja, biar nambah wasan untuk kita. Bahwa izin mendirikan, dan izin operasional, izin operasional, rumah sakit kelas A, dan rumah sakit, ada lagi rumah sakit, rumah sakit apa? Penanaman modal, penanaman modal, sorry, kalau begini, terlalu bagus, terlalu bagus, penanaman modal, penanaman modal asing, modal asing, ada yang disebut nanti rumah sakit penanaman modal asing kawan-kawan, atau penanaman modal, penanaman, penanaman modal dalam negeri, modal dalam negeri, dalam negeri, kawan-kawan ya. Jadi, selain penanaman modal asing, ada juga penanaman modal dalam negeri kawan-kawan. Diberikan, ini dia di sini nih, diberikan menteri, menteri kawan-kawan, menteri, setelah, tapi ada, ada tapinya, setelah mendapatkan, nih, mendapatkan, mendapatkan apa? Mendapatkan rekomendasi, rekomendasi, kawan-kawan, rekomendasi, dari pejabat, 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 yang berwenang, 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 di bidang kesehatan, di bidang kesehatan, kesehatan, pada pemerintah daerah provinsi PEMPROP, ya, pada pemerintah daerah provinsi PEMPROP, pemerintah daerah provinsi, gitu kawan-kawan, ya. Jadi, ternyata, nih, untuk perizinan, perizinan operasional rumah sakit kelas A itu, berasal dari menteri kesehatan, tentunya kawan-kawan, ya, menteri kesehatan, tapi ada tapinya, setelah mendapatkan rekomendasi, setelah direkomendasikan, dari pejabat yang berwenang, di bidang kesehatan, pada pemerintah daerah provinsi, gitu kawan-kawan, ya. Jadi, direkomendasikan dulu, baru nanti, oleh PEMPROP, baru nanti kita mendapatkan izin operasional dari menteri kesehatan, menterinya kan, tentunya, menteri yang memilih rumah sakit, itu kan menteri kesehatan, gitu kawan-kawan, understand? Iji-iji, steady? Kali tadi, mantap, kalau mantap, lanjut. Soal nomor berikutnya, nomor 2, nomor 2, nih, rumah sakit penanaman modal asing, nah, yang barusan kita tadi sebut, gitu ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1, yang barusan itu, ya, barusan itu adalah pasal 64 ayat 1, adalah rumah sakit dengan pelayanan, bla-bla-bla, A. Spesialistik dan subspesialistik, B. Residensia dan spesialistik, C. Perinata dan spesialistik, D. Subspesialistik dan residensia, E. Neonata dan esensial, oke, kawan-kawan, nih, yang dimaksud dengan rumah sakit penanaman modal asing itu, merupakan rumah sakit dengan pelayanan, yang mana? yang A, kawan-kawan, spesialistik dan subspesialistik, gitu, kawan-kawan, di mana kasus ini terdapat pada pasal 65-nya, pasal 65, yang permain case barusan itu, nomor 56 tahun 2014 itu, di mana di sana dikatakan bahwa rumah sakit, penanaman modal asing, katanya ya, penanaman modal asing, sebagaimana yang dimaksud di sana, sebagaimana yang dimaksud, dimaksud di mana, dalam, dalam mana, pasal 64, ayat 1 itu, merupakan, ini merupakan, oke, kalau mau tahu nggak apa-apa ya, ini puji pasal 65-nya, merupakan rumah sakit dengan, pelayanan, 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 spesialistik dan subspesialistik, gitu, kawan-kawan, tulis lagi itu ya, capek makin tulis lagi ya, nggak apa-apa di sini ya, dengan pelayanan ini lanjutin di sini, gitu, kawan-kawan, jadi kasus ini, terdapat pada pasal 65, ayat, 65 aja, gitu ya, jadi nanti untuk lebih jelasan, kawan-kawan silakan download ya, permain case ini, biar lebih nanti, pemahamannya lebih luas lagi, baca lagi sama kawan-kawan, ya siapa tahu nanti yang keluar, tidak ini gitu ya, permain case, nomor 56, tahun 2016, silakan di download, harus tahu kawan-kawan itu ya, kalau yang bergerak di bidang kesehatan itu, karena ini dasar dari semuanya gitu, dari bidang kesehatan harus tahu, itu kawan-kawan ya, di download, 2004, 2016, 2014, sorry gitu ya, aduh terlalu bersemangat makin, itu ya, I'm sorry, I'm sorry, itu kawan-kawan ya, understand, steady, kalau steady, mantap lanjut, soal nomor 3, nomor 3, nah, berdasarkan bentuknya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit, bla bla bla, A menetap bergerak dan lapangan, B menetap bergerak dan khusus, C bergerak lapangan dan khusus, D umum khusus dan swasta, E daerah pusat dan swasta, oke kawan-kawan, nah kalau kasus yang ini, nih kawan-kawan, untuk berdasarkan bentuknya, nih, karena yang ditanyakan berdasarkan bentuknya, awas, ini yang ditanyakan berdasarkan bentuknya, karena nanti ada, akan ada rumah sakit umum, khusus gitu kan ya, nah kalau berdasarkan bentuknya, maka rumah sakit ini dibedakan menjadi 3, Satu rumah sakit menetap Kedua bergerak dan ketiga lapangan Kawan-kawan gitu ya Ini semua terdapat di pasal Pasal 6 nya Bab 3 pasal 6 Di mana nih? Ditulis dulu sini lah Tetap di Permenkes Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 kawan-kawan ya Tahun 2014 Bab 3 Di bab 3 aja nih Di bab 3 Pasal berapa? 6 gitu kawan-kawan Nanti kalau kawan-kawan sudah punya silahkan dibaca lagi Dibandingkan Oh ternyata benar gitu kawan-kawan ya Jadi kalau berdasarkan bentuknya Ternyata rumah sakit itu ada 3 jenis Menetap, bergerak, dan lapangan Oke lanjut Begitu Understand? Steady? Gak harus steady Mantap Mantap Lanjut Soal nomor 4 Rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu Selama kondisi darurat Nah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu Yang berpotensi bencana Merupakan rumah sakit Bla 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 Awas nih Jadi rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu Selama kondisi darurat Ada kondisi darurat nih Di suatu Karena berpotensi bencana misalkan ya Atau akibat dari suatu bencana Didirikan rumah sakit di lokasi tersebut Di TKP tersebut Nah maka Itu disebut rumah sakit apa? A menetap B bergerak C lapangan D umum E daerah Nah untuk kasus ini Maka ternyata dia adalah Definisi dari rumah sakit lapangan Kawan-kawan Gitu ya Jadi definisi dari rumah sakit lapangan Adalah rumah sakit yang didirikan Di lokasi tertentu Selama kondisi darurat Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu Yang berpotensi bencana Gitu kawan-kawan Jadi ada bencana nih Maka dibuatlah Rumah sakit lapangan Gitu kawan-kawan Kalau mau tahu Nah seperti Ini kan Ini kan Mengerupakan jenis rumah sakit Berdasarkan bentuknya kan ya Ada tiga ya Ada tiga Ada rumah sakit menetap Rumah sakit bergerak Dan prestasi lapangan Kalau kawan-kawan mau tahu Boleh lah Boleh lah boleh Boleh ya Boleh gitu ya Boleh lah disini Ditulis tambahan ya Yang berikutnya nih Yang ini yang pertama Ini sudah kan Yang berikutnya yang B Misalkan ya Rumah sakit Rumah sakit Disingkat aja RS ya Rumah sakit menetap Apa sih yang dimaksud dengan Rumah sakit menetap itu? Menetap Jadi yang dimaksud dengan Rumah sakit menetap itu Merupakan rumah sakit Yang Ya apa? Didirikan Didirikan Secara Permanen Nah namanya juga menetap Berarti didirikan juga Secara permanen Kawan-kawan gitu Untuk jangka Untuk jangka Waktu lama Kan permanen Itu rumah sakit menetap namanya Oke Untuk apa? Untuk Menyelenggarakan Menyelenggarakan Pelayanan 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 Kesehatan Kesehatan Perseorangan Kawan-kawan Perseorangan Gitu kawan-kawan ya Secara paripurna Secara paripurna Oke Gitu ya Yang menyediakan Oke Yang menyediakan apa? Menyediakan Nah menyediakan Rawat Pelayanan Rawat Inap Pelayanan Rawat Inap Nah jadi kalau di rumah sakit Menetap itu ada Rawat Inap Pelayanan Rawat Inap Kawan-kawan Rawat Inap Kemudian Rawat Jalan Berarti ya Rawat Jalan Rawat Jalan Dirawat Terus Di jalan Gitu ya Enggak ya Maksudnya rawat Jalan itu sambil Sambil berjalan Rawat Jalan Rawat Di jalan Rawat Di jalan Sorry Rawat Jalan Gitu ya Enggak ada ya Rawat Insya Allah rumah sakit itu memberikan pelayanan yang terbaik Gitu ya Kawan-kawan nanti Yang terpilih Di bekerja di rumah sakit Nah di bidang kesehatan Jangan lupa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya Terutama ke rakyat kecil Kita harus harus kasihan Harus peduli Gitu ya Jangan mengutamakan uang Tapi utamakan pelayanan Utamakan pertolongan kepada mereka Karena ketika kita menolong mereka Maka Allah akan menolong kita Gitu kawan-kawan Jangan takut dengan kita menolong orang lain Kita akan rugi Enggak ya Justru dengan kita menolong orang lain Maka Allah pun akan menolong kita Gitu Jangan sombong nanti ya Kalau sudah terpilih jadi pekerja di rumah sakit Misalkan Jangan sombong Layani masyarakat Ada uang Ataupun gak ada uang Gitu layani aja Utamakan potongan kita Kepada mereka yang membutuhkan Gitu kawan-kawan ya Jadi rawat jalannya Bukan rawat di jalan Itu dosa itu ya Kalau dirawat di jalan Gitu Gitu gak ada uang di jalan Dirawat tapi di jalan Itu dosa untuk kita Kemudian rawat jalan Dan gawat darurat Gawat darurat Gitu kawan-kawan ya Itu definisi mengenai rumah sakit menetap Yang terakhir ada rumah sakit bergerakan Ini rumah sakit berdasarkan Bentuknya tadi ya Nah kalau yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak Nah kawan-kawan Kalau mau tahu nih ya Ini merupakan rumah sakit Yang Siap Guna Siap guna Siap guna Dan Bersifat sementara Kalau ini sifat sementara Kalau tadi mah Permanen Kalau ini mah bersifatnya sementara Kenapa bersifat sementara Ini ada kenapanya Kalau namanya sementara Berarti kan Dalam jangka waktu yang tertentu ya Dalam jangka waktu Dalam jangka Waktu Tertentu Oke ya Dan dapat Dapat Dipindahkan Dipindahkan Dapat dipindahkan Dari Satu lokasi Satu lokasi Lain Gitu kawan-kawan Kenapa bersifat sementara Ya karena Karena ya tadi Itu Ya itu ada ketika Suatu masalah terjadi Gitu kawan-kawan Ya Contoh misalkan Ini rumah sakitnya Rumah sakit Biasanya ini bisa Dalam bentuk Karena bergerak Jadi ya ini selalu bergerak Bisa nanti Dalam bentuk bus Nah gitu Dalam bis gitu ya Bisa dalam Di dalam kapal laut Gitu Rumah sakit bergerak Gitu Kapal laut Atau gerbong kereta Apa Gerbong kereta api Misalkan Gerbong Kereta api Dan kontainer Misalkannya Kontainer Nah itu Kawan-kawan ya Yang dimaksud dengan Rumah sakit bergerak Itu kawan-kawan Jadi melayani Dia itu siap guna Bersifat sementara Dalam jatuh waktu tentu Dan dapat dipindahkan Dari satu lokasi Ke lokasi lain Jadi melayani Secara bergerak Gitu lah Bahasa sederhananya ya Begitu kawan-kawan Undersen Ijiji Steady Mantap Kalau mantap Next Number Five Number Berikut merupakan Klasifikasi rumah sakit Rumah sakit umum Kecuali Blah-blah-blah Selalu hadapi dulu Dia dengan senyuman Lupa Smipers Gitu kan Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Awas kawan-kawan Yang ditanyakan disini Adalah yang kecuali Jadi rumah sakit Itu kan diklasifikasikan Rumah sakit umum Diklasifikasikan Menjadi rumah sakit umum Apa saja A Rumah sakit umum Klas A B Rumah sakit umum Klas B C Rumah sakit umum Klas C D Dan E Nah yang gak ada itu Adalah yang E Kawan-kawan Jadi rumah sakit umum Itu diklasifikasikan Menjadi 4 Yaitu rumah sakit umum Kelas A Kelas B Kelas C Sama kelas D Gitu kawan-kawan Nah ini berdasarkan Jenis pelayanan Yang diberikan Jadi gini Kalau mau tau boleh lah Tambahkan ya Jadi berdasarkan Berdasarkan Jenis Jenis apa Pelayanan Pelayanan Yang diberikan Nih Kawan-kawan nih Jadi kalau berdasarkan Jenis pelayanan yang diberikan Nah Rumah sakit itu Dikategorikan Dikategorikan Menjadi rumah sakit Rumah sakit umum Rumah sakit umum Dikategorikan Kedalam rumah sakit Menjadi Atau menjadi ya Rumah sakit umum Dan rumah sakit khusus Gitu kawan-kawan Dan rumah sakit Khusus Berdasarkan Jis pelayanannya itu Gitu kawan-kawan Lalu Rumah sakit umum ini Ada pun rumah sakit umum ini Atau lalu rumah sakit umum ini Yang sebagaimana yang dimaksud Dalam pasal Nah ini Ini terdapat di dalam Pasal 12 kawan-kawan ya Ini dalam pasal 12 nya Dia di Apa Namanya itu Diklasifikasikan Nah rumah sakit umum itu Diklasifikasikan Diklasifikasikan Menjadi Menjadi mana Rumah sakit umum Rumah sakit umum Kelas B C D Dan E Gitu Hal ini terdapat Diatur-diatur Dalam pasal 12 nya Sorry kawan-kawan Bukan yang ini ya Sorry yang ini Yang di pasal 12 ya Jadi rumah sakit Umum itu Diklasifikasikan Menjadi Empat jenis ya Ada rumah sakit umum Kelas A Rumah sakit umum Kelas B Rumah sakit umum Kelas C Rumah sakit umum Kelas D Nah ini berdasarkan Pasal 12 Dalam Permen case Nomor 56 Tahun 2018 itu Kawan-kawan silahkan Di baca lagi ya Nanti bukan ini Jadi ya Jadi kalau ini mah Berdasarkan jenis pelayanan Yang diberikan Kalau berdasarkan pelayanan Yang diberikan Kalau tadi kan ada Berdasarkan bentuk Kalau berdasarkan bentuk Ada 3 Ada rumah sakit Menetap Rumah sakit Apalagi tadi Ya bergerak Dan rumah sakit Lapangan Itu berdasarkan bentuk Kalau berdasarkan bentuk Itu ada 3 Menetap Oke gitu ya Kemudian lapangan Dan bergerak Nah Lalu nanti ada juga Rumah sakit Berdasarkan apa Pelayanan Pelayanan Kalau berdasarkan pelayanan Rumah sakit Itu dibagi menjadi 2 Ada rumah sakit umum Dan rumah sakit Khusus Gitu kawan-kawan Nah Rumah sakit umum ini Diklasifikasikan lagi Gitu kawan-kawan Menurut pasal 12 Gitu Permen case Nomor 56 Tahun 2014 Nah Diklasifikasikan menjadi apa Menjadi 4 Gitu ya Ada 4 rumah sakit umum Kelas A Ada nanti kelas B Kelas C Sama kelas D Gak ada kelas E Jadi yang gak ada disini adalah Rumah sakit umum kelas E Karena yang ditanyakan kecuali Begitu Kalian kan understand Iji-ji Steady-sedih Mantap Kalau mantap Next Soal nomor berikutnya Yang terakhir Mohon maaf ya Hanya sampai nomor 6 saja nih Oke Soal nomor 6 kayak gitu nih Penetapan klasifikasi rumah sakit Didasarkan pada berikut ini Kecuali Blablabla Awas hati-hati Yang ditanyakan adalah A Pelayanan B Sumber daya manusia C Peralatan D Bangunan Dan prasarana E Kebersihan Nah kawan-kawan nih Ini yang bukan termasuk penetapan Yang menjadi dasar penetapan klasifikasi rumah sakit Itu adalah yang E Kebersihan gitu kawan-kawan ya Nah hati ini semua diatur dalam pasal 13 nya Jadi ini terdapat dalam pasal 13 Permenkes Permenkes Nomor Masih nomor 56 tadi ya Nah 56 tahun 2014 Nah gitu kawan-kawan Jadi pada pertuan kali ini Kita khusus spesial Membahas permenkes Nomor 56 tahun 15 Kawan-kawan harus tahu gitu ya Jadi dalam pasal 13 ini Dikatakan bahwa Penetapan klasifikasi rumah sakit tadi Ya itu didasarkan kepada satu pelayanan Kalau pelayanan ini bagus berarti Klasifikasi rumah ini juga Bagus gitu ya Kemudian sumber dayanya juga yang bagus Peralatan juga harus canggih Yang bagus juga Bangunan juga harus bagus juga Kawan-kawan Perasaranannya harus bersih Tapi gitu ya Tapi yang gak masuk itu disini Kebersihan Begitu kawan-kawan Understand Jadi sedih-sedih Mantap Terima kasih sudah menonton Mengakil mengucapkan Selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax